Intro Halo para pencinta koi yang ada di seluruh dunia Bagaimana kabar kalian? Semoga hari-hari kalian selalu menyenangkan Hutang-hutang kalian cepat dilunasi Dan ikan-ikan koi kalian tetap berbahagia Pada video kali ini Saya akan mengulas tentang Apa sih yang dimaksud dengan kolam koi mature? Sesuai dengan pengalaman Selama saya mengamati perkembangan kolam koi Dari awal hingga air kolamnya menjadi mature Bisa saya simpulkan bahwa Kolam koi mature adalah Air kolam yang sudah sehat Aman untuk ikan-ikan koi yang kita pelihara Karena air kolam yang sudah mature Sudah mengandung oksigen terlarut Yang sangat tinggi Bakteri baik sudah berkembang maksimal Dan parameter air sudah stabil Sehingga bisa menopang ekosistem yang hidup di dalam air Saya akan memberikan contoh Wujud dari air kolam yang sudah mature Pada kolam koi saya guys Bisa kita lihat Airnya jernih Sebening vodka pak putin ya guys Selain jernih Tentunya sehat juga Dan akan membuat Ikan-ikan koi yang hidup di dalamnya Nyaman dan berbahagia Ciri-ciri kolam koi mature Juga bisa dilihat Dari lumut-lumut hitam Yang tumbuh pada dinding kolam guys Terlihat hitam kan Seperti dengkul kalian Perlu diingat guys Untuk menuju kolam koi mature Membutuhkan proses alamnya Dengan kisaran waktu tertentu Pada kolam koi saya ini Dari awal running air baru Hingga menjadi mature Membutuhkan waktu Kurang lebih 6 minggu ya guys Tetapi Jika kalian ingin mempersingkat Kalian bisa menambahkan Bakteri starter Yang kalian bisa dapatkan Di tuku-tuku Ikan yang ada di kota kalian guys Dalam proses menuju air kolam yang mature Sangat tidak disarankan untuk memberikan pakan secara berlebihan ya guys Karena bakteri penitrifikasi Yang ada pada chamber biologis Kolam koi kita Belum tumbuh dengan maksimal guys Bakteri penitrifikasi inilah Yang berfungsi untuk Menetalisi racun yang dihasilkan Dari fesis ikan Dan sisa-sisa pakan Yang tidak termakan oleh Ikan koi Dalam proses pematangan ini Hanya filter mekanis lah Yang boleh kita backwash ya guys Dan filter mekanis ini Yang langkah baiknya Di backwash sesering mungkin Dan jangan pernah Membackwash filter biologis Dikarenakan dapat Mengganggu perkembangan Bakteri-bakteri baik Yang sedang mengalami proses Perkembangan biakan Pada chamber-chamber biologis kita Pada kolam koi saya ini Semua proses Terjadi alamiah ya Saya tidak pernah menggunakan Obat-obat Seperti bakteri starter Dan sejenisnya guys Pada kolam koi Sangat-sangat dilarang Untuk melakukan Pergantian air 100% Ya guys Karena akan Mengakibatkan Koi-koi anda Stress Bahkan berujung Pada kematian Cukup yang saya lakukan Pada kolam koi saya Setiap 2 atau 3 hari Sekali saya melakukan Dripping air baru ya guys Menambahkan air baru 10 hingga 15% Dari volume Kolam saya ini guys Dan itu rutin saya lakukan Hingga saya mendapatkan Air yang sehat Dan jernih Dalam proses Pemecuran kolam koi ini Dibutuhkan Kesabaran tingkat tinggi ya guys Biarkan semua berjalan Secara natural Yang terpenting Kita tetap melakukan Perawatan Secara rutin Bagaimana menurut kalian guys Silahkan kalian diskusikan Di warung tuak Pak Dewa Dadut Karang Manggis Bagaimana menurut kalian guys